Halo guys, kembali lagi dengan gue Rikki di Spray Revenbase, kali ini kita akan membawakan berita-berita seputar action figure terbaru ya, dan ini khusus edisi Galaxy Tos Indonesia. Oke guys, kita langsung aja ke berita pertama, ini ada dari SAF ya, SAF Vigo Arts, premium Bandai Japan, kalau istilah premium itu limited ya. Oke, jadi ini limited slot dan ini versi Jepang ya, ini Ultraman Fuma, jujur gue nggak ngikutin Ultraman, jadi nggak tau ini dari seri apa ya, Ultraman Fuma ini harganya 1,3, estimasi kedatangannya April atau Mei 2021, DP-nya cukup Rp500.000 aja, dan PO ditutup tanggal 15 Oktober 2020 guys ya, atau selama stok masih ada. Jadi kalian bisa langsung hubungi Galaxy Tos Indonesia aja, untuk segera meng-PO ya, Ultraman Fuma, Fuma ya, bukan Fua ya, Fuma. Jadi cukup simple sih ya, desainnya ya, ini gue nggak tau dari Ultraman Orb, apa Ultraman yang baru, kalau nggak salah Ultraman yang baru itu... Aduh, gue lupa namanya, Buan Taiga ya, apa ya guys, gue lupa namanya, soalnya nggak ikutin Ultraman ya, pengen ikutin Ultraman cuma, waktunya nonton anime terus, jadi... Aduh, anime masih banyak mana PR gue ya, jadi nggak sempat-sempat mulun ya guys. Oke guys, berita kedua datang dari One Piece, ini buahan cook ya, ini status, very-very sexy, dan ini outfit-nya ini rada robek-robek gitu, gue nggak tau, ini mungkin lagi battle damage, atau emang kayak gini modelnya. Ini estimasi harga Rp3,6 juta ya, estimasi harga Rp3,6 juta, DP-nya cukup Rp1,5 juta. Ini tim produksinya Diamond, Lady Boyohan, Cook. Clothes can be taken off, oke, ini bisa di-cash off lagi ya, as usual. Materialnya Advanced Resin, plus LED Lamp, jadi ada lampu LED-nya mungkin di base-nya. Tingginya 35 cm, atau sekitar 1.6, limited 350 piece around the world. Dan estimasi kedatangan Q2 2021 ya, close order 3 Oktober, atau selama stok masih ada. Jadi ini bisa di-cash off guys, khusus dewasa nih ya. Gila ini mirip banget buahan cooknya. Tapi sayang nggak diliatin, di-sensor gitu maksudnya ya. Cash off-nya ya, nggak diliatin lah. Pokoknya ini bisa di-cash off aja. Oke guys, berita ketiga datang dari Demon Slayer, atau Yametsu no Yaiba ya. Tunggu jadi lupa, ya parahalau gue udah ngelutin ya anime. Kimetsu no Yaiba, oke, atau Demon Slayer ya. Ini karakter namanya Yoshio Takomioka. Dia merupakan seorang leader ya, atau salah satu dari 7 pilar atau 10 pilar, gue lupa deh. Kayaknya 7 pilar deh. Jadi dia kayak salah satu pemimpin lah di organisasi Demon Slayer itu ya, yang membahasnya para Demon. Oke, Yoshio Takomioka ini PO-nya 3,4 juta guys. DP-nya 1,8 juta. Ini, eh... Sudionya Little Associated Aniplex. Tingginya 21,5 cm. Skalnya 1,8. Eh, ini Q2 2021 ya. PO tutup 3 Oktober atau selama stok masih ada. Jadi bisa langsung ke Galaxy Toys Indonesia untuk di PO ya. Hubungi ini. Ini dia kayak air ya. Jadi sama kayak si Tanjiro ya, si pemberantamanya. Jadi ininya air juga, ada kekuatan air gitu ya. Tapi keren ya, ini kimononya nih. Cubanya nih setengah-setengah gitu. Setengah polo, setengah corak gitu. Keren banget. Dan emang dia kuat juga sih guys. Kuat. Kuat banget. Oke guys, berita keempat ini dari Blitzway ya. Blitzway ini merupakan salah satu karakter anime robot. Yang cukup terkenal pada era tahun 80 mungkin. 90-an juga masih terkenal ya. Ini Astro Boy. Mungkin masih sekarang, sampai sekarang masih... Masih banyak fans beratnya ya Astro Boy ini. Atom Boy. Ini oleh Ozamo Tesuka. Ini Assembly Bat. Di X-Pack. Jadi, gila sih ini. Detil banget dalamnya ya. Ini P.O. nya coming soon. Jadi belum diberitahu oleh Galaxy Toys. Dischedulein tanggal 6 November ya. Atau second quarter 2001 pengirimannya. Ini Assembly Bat. Jadi belum banyak yang bisa di... Bisa di-info sih di sini ya. Jadi ini masih baru gambar-gambar aja sih. Tapi gila sih kalau bisa dibuka gitu dalamnya ya. Dan dapat ininya juga meja operasinya gitu lah. Itu meja operasinya tuh. Detil banget. Jadi ya guys. Ini nanti kita saksikan saja. Ini kita tunggu berita selanjutnya ya. Mungkin minggu depan sudah ada berita lebih lengkapnya. Astro Boy. Yang penting ini sudah di-info bahwa ini bisa di-PO ya. Dan ini gila sih. Detilnya luar biasa aja. Mantap. Oke guys. Berita kelima dari One Piece. Ini Nami ya. Victoria Secret Nami. Victoria Secret. Jadi ini studionya Otaku Soul Studio. Harganya belum dikonfirmasi. DP-nya 1 juta. Ini limited. 188 piece. Materialnya PU plus resin. Tingginya 32 cm ya. Dengan platformnya. Dengan base-nya mungkin ya. Jaya sekitar 1 per 6 lah ya. Special Commemorative Coins. Packing-nya per cotton plus color box plus express box. Ini Q2 2021. Tutup PO 9 Oktober ya. Atau selama stock masih ada. Ini gila. Very-very sexy Nami-nya. Jadi kayak model Victoria Secret gitu ya. Bikini gitu. Wow. Ini kayaknya bisa di-cash off sih guys. Kayaknya lu ya. Soalnya ini talinya nih misah nih. Talinya misah. Bukannya nyatu sama skulk pundaknya ya. Talinya misah. Ini kayaknya sih bisa di-cash off nih. Wah gila sih. Bisa di-cash off si Nami ini. Oke guys. Berita terakhir dari detektif Conan ya. Matan Tino Conan. Ini Ran Mori ya. Salah satu. Dia merupakan kekasih dari si Nici Kudo. Atau si Conan ya. Ran Mori ini PO-nya 2,5 juta ya. Estimasi. DP-nya 1 juta. Ini dari Phoenix Studio. Produk hasilnya 1 per 7. Skalanya. Ya ini limited lagi guys. 388 piece. Ini ukurannya 14 x 32 x 15 ya. 32 cm tingginya. Materialnya resin PU. Esimasi kedatangan Q2 2001 ya. Jadi PU-nya tutup 7 Oktober 2020. Atau selama stok masih ada. Ini gila sih. Very-very mini skirt ya. Rocknya pendek banget. Sampai hampir kelihatan ini. Jadi kita bisa ngintik gitu ya. Ini kayaknya warna putih. Underwear-nya. Maybe I'm wrong. Ini dapet HP gitu ya. Ada HP-nya gitu ya. Jadi ya ini very-very sexy juga guys. Tapi tetap aja lebih sexy Nami ya. Karena emang pakainya juga sim-sweet ya. Si Nami ini ya. Bikini gini ya. Dan ini bisa di-cash off. Kalau si Ran ini kayaknya sih gak bisa di-cash off ya. Karena dia pake. Eh I think. Ya sih susah sih. Mau di-cash off gimana ya. Ya gitulah. Pokoknya. Untuk berita lebih lengkapnya. Kalian bisa langsung ke Galaxy Tosh Indonesia guys. Ada di Instagram. Ada di FB mungkin. Ya ada juga di FB. Tokopedia. Sama langsung aja kontak. Kalau udah. Apa yang dimau. Di PO. Bisa langsung kontak ke nomor WA-nya ya. Ada di. Nanti gue kasih screenshotnya. Oke guys. Jadi segitu dulu aja nih. Informasi. Sedikit lah. Sedikit informasi. Tentang perkembangan dunia sinfigur ya. Ini khusus Galaxy Tosh Indonesia. Episodenya. Jadi. Figur-figur. Atau setu-setu yang udah gue info. Barusan. Itu bisa kalian semua dapatkan. Di Galaxy Tosh Indonesia ya. Toko mainan terpercaya dan terhakiki. Oke guys. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. See you on the next episode. Happy collecting and keep collecting. Bye. Bye. Bye.